Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan atau Bafilu P3, Sandiaga Salahuddin Uno, mengaku merasa terhormat bila diajak bergabung dengan kabinet mendatang. Hal ini disampaikan oleh Sandiaga Uno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin 26 Februari 2024. Ungkapan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf itu adalah jawaban dari pertanyaan wartawan tentang apakah dirinya mau bila diajak bergabung dengan kabinet mendatang. Sandiaga juga menegaskan bahwa P3 adalah partai pendukung pemerintah. Tetapi Sandiaga mengatakan, untuk penunjukan menteri terdapat proses. Salah satu prosesnya adalah lewat raptinas partai. Selamat menikmati! Jangan lupa like, share dan subscribe! Selamat menikmati!